Shalom, selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV, dimanapun ibu bapak, saudara-saudari berada pada saat ini. Kita akan menerima firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kasih dan rahmat yang boleh kami kecap dan rasakan di hari yang baru. Kami bersyukur kalau pada hari ini engkau berkenan memberikan kepada kami roti kehidupan yaitu segenap sabdamu. Tolonglah kami untuk semakin mempercayai engkau dan semakin menaati engkau ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berfirmanlah ya Bapak, kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah dari kitab Hosea pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ada satu ungkapan peribahasa yang mengatakan demikian. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat dalam hidup ini. Ada hasil akibat dari perbuatan itu yang harus kita terima. Nah, apa yang kita dengar tadi adalah pernyataan dari Nabi Hosea kepada bangsa Israel. Ketika dia mengatakan menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Pernyataan ini adalah sebuah panggilan pertobatan. Seruan untuk kembali kepada Tuhan. Karena akibat perbuatan mereka yang menyimpang dan memberontak kepada Tuhan. Hukuman dari Tuhan adalah konsekuensi dan resiko yang harus mereka terima. Bangsa Israel ketika saat itu tidak lagi mengikuti dan menaati Tuhan. Melainkan menaati ilah-ilah kafir. Mereka melakukan perjinahan rohani semakin jauh dari Tuhan. Dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Ketika seseorang telah memilih menjauh dari Tuhan. Memberontak dan tidak menaati Tuhan. Maka hatinya menjadi seperti tanah yang mengeras. Hatinya tidak lagi bernurani. Manusianya tidak lagi menjadi manusiawi. Karena dalam kehidupannya dia tidak lagi berbuat. Melakukan pekerjaan di dalam kebenaran dan kasih. Itulah yang tergambar dari kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya digambarkan hati mereka licik. Mereka membual mengangkat sumpah dusta. Mengikat perjanjian. Sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Kata Ibrani untuk penipuan halak. Yang berarti dibagi halus atau licik. Hati mereka tidak lagi sepenuhnya menaati Tuhan. Karena hati mereka telah terbagi. Untuk menyembah kepada ilah lain. Dan akibatnya adalah mereka tidak lagi mengalami damai sejahtera. Tidak ada lagi kebenaran. Dan karena itu tidak ada lagi keselamatan. Dalam konteks inilah Allah hadir, Allah datang lewat Nabi Hosea. Memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mereka harus membuka hati mereka. Hati adalah lahan, tanah untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Hati yang bertobat adalah hati yang siap untuk terbuka kepada Tuhan. Hati yang bertobat adalah hati yang mau memahami dan menaati kehendak Tuhan. Dan inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kata mencari dalam hal ini dalam bahasa asli Ibrani disebut daras. Artinya berpaling kepada Tuhan. Saatnya mencari Tuhan. Ketika Tuhan hari ini mengatakan sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Inilah saatnya itu, sekaranglah saatnya itu. Ketika Tuhan mengatakan waktunya mencari Tuhan. Kita harus menganggap ini sebuah urusan yang sangat penting. Very very important bisnis. Inilah waktunya. Sekarang adalah waktunya. Kita percaya bahwa waktunya itu lebih singkat daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Untuk kembali menaati dia. Seorang pendeta yang bijak pernah mengatakan demikian. Jika apa yang Anda capai sebagai seorang Kristen. Dapat Anda lakukan dengan kekuatan Anda sendiri. Dengan rencana Anda sendiri. Dengan ketergantungan Anda dengan pemikiran kalkulasi Anda sendiri. Kemungkinan kecil bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan melakukan hal-hal yang dapat dia lakukan melalui Anda. Bukan yang dapat Anda lakukan sendiri dengan diri dan kekuatan Anda sendiri. Dengan demikian, marilah kita kembali. Mencari Tuhan, memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah hidup kita bisa menghasilkan buah. Hidup kita bisa menghasilkan berkat. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23. Sebagai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Biarlah kita kembali kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah hidup kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap sabdamu. Tolonglah kami untuk mempercayai Engkau. Untuk lebih menaati Engkau. Tolong kami untuk kembali dan bersedia kembali kepadamu. Karena hanya dengan demikianlah Bapak, hidup kami boleh menghasilkan buah ketika kami menjalani waktu yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Kupanggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Menara perlindungan Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Yang terluka Yang terluka Sungguh indah Kau Tuhan Menara perlindungan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Menara perlindungan Bagi semua orang Menara perlindungan Menara perlindungan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sumber kekuatan Kekapestv 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 Kekapestv